Salah satu yang menjadi garis bawah dari gerakan Plastik Action ini adalah bahwa akan mengurangi 70% sampah plastik di Indonesia. Dengan cara tadi, meredesign produk-produk masa yang banyak beredar di masyarakat dengan desain-desain yang ramah lingkungan atau desain yang bisa digunakan kembali kemasannya. Ya, dan ini pastinya kebanyakan di industri F&B ya? Betul. Dan ini dalam jangka waktu ya 10 tahun. Solong tapi kita akan terus kawal gitu ya. Kita akan berarti apa yang harus menjadi catatan sebetulnya buat para produsen terutama misalnya di Indonesia hasil pengamatan dari teman-teman sendiri gitu terkait desain kemasan gitu. Plastiknya seperti apa yang harus digunakan? Apakah plastik yang dulu kita kenal sebagai plastik yang mudah terurai gitu atau misalnya sekarang ada komponen lain yang justru menjadi usulan gitu dari teman-teman di atas plastik. Sebenarnya kalau unsur redesign itu, kalau di industri mereka punya namanya EPR, Extended Producing Responsibility. Itu hanya salah satu komponen gitu. Jadi meredesign bagus tapi perlu diingat juga walaupun misalnya sudah di-redesign tetap difikirkan sampah sisa konsumsi. Jadi walaupun misalnya sudah di-redesign di konsumsi masyarakat dan itu terbuang, itu bukan hanya tanggung jawab masyarakat buang sampah pada tempatnya, tapi juga produsen bisa mengelola sisa sampah tersebut. Karena yang selama ini disalahkan kan konsumen yang buang sampah sembarangan makanya sampahnya ke laut. Tapi sebenarnya ada juga peran produsen yang memang harus mengelola sampah itu supaya tidak bocor ke lingkungan. Karena itu sampah yang mereka hasilkan. Jadi just call back terus di apa? Dan sebenarnya konsumen itu mau ke asal memang sudah ada sistemnya. Oke, nah ini juga yang tadi Mbak Desi sempat bahas mengenai compostable dan degradable. Kalau selama ini mungkin masyarakat taunya carilah plastik yang degradable supaya bisa terurai. Tapi sebetulnya yang secara biologis bisa kembali ke tanah itu yang compostable ya Mbak? Ya, karena seperti yang sudah beredar sekarang ada sisipan. Jadi kantong plastik atau plastik degradable ini sebenarnya ada zat aditif yang bisa dia terpecah tapi tidak terurai. Dan terpecahan ini menjadi mikroplastik yang memang akhirnya mencemari air. Kemudian kita juga sudah tahu garam di Indonesia juga sudah tercemar mikroplastik gitu. Nah yang compostable ini memang harus dibuktikan juga dia terurai atau menyatu kembali dengan tanah dalam waktu singkat. Karena kalau misalnya tetap sekali pakai dan klaimnya terurai tapi masih tiga bulan atau misalnya satu tahun itu tetap menjadi sampah. Jadi tetap harus dikelola dan at least kalau misalnya memang harus pakai plastik tapi yang benar-benar plastik murni yang bisa satu diguna ulang atau tingkat daur ulangnya tinggi. Alternatifnya apa? Seperti singkong? Bisa singkong atau sekarang lagi juga diberdayakan dari rumput laut juga. Menarik, itu banyak sebetulnya solusinya dan sejalan juga ya dengan apa yang difatuhkan oleh NU sendiri tentang bagaimana mengkonsumsi yang baik. Artinya produk-produk yang memang dia tidak ramah lingkungan dan justru tidak peduli terhadap sampahnya itu boleh diboyot ya Pak ya. Mungkin sebatas apa sebetulnya anjuran atau himbawan kepada masyarakat ini terkait produsen yang memang dia tidak memunggolah sampah mereka kembali itu boleh diboyot. Dari hasil putusan Munas kemarin. Jadi sebenarnya pemerintah melalui pasal 15 Undang-Undang RI No.18 tahun 2008 itu sudah menetapkan Undang-Undang bahwa produsen harus peduli dengan sampah yang ditimbulkannya. Namun fakta di lapangan sampai sekarang ini Undang-Undang itu belum ditegakkan dengan maksimal oleh penegak hukum ya. Maka dari itu Munas kemarin para ulama mencoba untuk mengetuk hati kepada semua pihak baik utamanya pemerintah maupun masyarakat terlebih lagi produsen terkait dengan problem yang sangat membahayakan masa depan bangsa ini. Sampai-sampai para ulama mengkaji tentang hukum boykot. Yang mana boykot ini adalah salah satu adalah rentetan dari konsep Amar Ma'ruf Nahimungkar dengan konsep bahwa boykot ini merupakan jalan terakhir. Jika memang upaya rekomendasi kepada pihak yang berwajib dan pihak produsen supaya peduli dengan sampah ini tidak membuahkan hasil. Jadi ada dua opsi tadi ya ketika memang sudah tidak bisa lagi dari pencegahan tadi bisa melalui opsi boykot tadi. Terima kasih Pak Asnawik. Mbak Diti juga terima kasih. Semoga kita harapkan komitmen bersama ini bisa terus berjalan ya. Di persyarakat atau secara regulator ya. Terus juga ya. Pemirsa kami akan kembali selepas jadang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Halo Indonesia.